Ini adalah edisi perdana dari satu program bernama Lirik-Lirikan Lirik-Lirikan ini nanti kita bakal ngebahas atau membedah satu lirik lagu dari sebuah band Nah untuk perdana ini aku bakal membahas atau membedah lirik dari salah satu band yang kontroversial Band yang cukup fenomenal juga di scene musik independen Bandung dan Pica Capeken Nah band ini bernama Forgotten Dari edisi perdana ini aku bakal membahas salah satu lagu judulnya Tuhan Telah Mati Lagu Tuhan Telah Mati ini ada di mini album dengan titel yang sama yaitu Tuhan Telah Mati Di album ini ada 4 lagu yaitu di track pertama ada Tuhan Telah Mati Di track kedua ada Fuck The World Lalu di track tiganya ada Surga Terbakar Dan di track terakhir itu ada Kematian Maksimal Nah di album ini tuh dirilis pada tahun 2001 setelah sebelumnya Forgotten merilis album Obsesi Mati di tahun 2000 Nah di tahun 2002nya ada Fordiscord original live recording Harvest tahun 2002 Itu Forgotten live bersama Juruji, Blind2See dan satu lagi Open Nah si lagu Tuhan Telah Mati ini juga ada dibawain di live-nya Terus dengan dramaturgi yang cukup fenomenal dengan mereka lagi nangkering di jalan di ujung berung Dan bertemu malaikat yang dibentas sama Tuhan Nah di tahun 2003nya mereka merilis album full album lagi 3 angka 6 Nah si Tuhan Telah Mati ini menurut aku sih lumayan fenomenal ya Karena untuk apalagi untuk di tahun-tahun tersebut istilah Tuhan Telah Mati itu lumayan bahaya gitu Dengan pemahaman-pemahaman dan apa namanya referensi yang masih sedikit di tahun 2001-an 2000-2001 sampai 2003 Tapi menurut aku sih sampai tahun 2018 sekarang aja Dengan pemahaman maksudnya dengan referensi yang banyak masih banyak pemahaman-pemahaman yang masih terbatas gitu Nah kita mulai kita bedah liriknya Di baik pertama itu ada kata hilang sudah logika terbakar oleh dusta Mereka hina dan nista terjerat oleh dunia Nah menurut aku di baik pertamanya ini Ketika manusia sudah kehilangan logikanya Lalu terbakar oleh dusta Halusnya ini menjadi hina dan nista gitu Karena logikanya sudah hilang Sudah banyak bohong Bohong pada dirinya sendiri juga Juga bohong pada orang lain mungkin Efek sampingnya Karena terjerat oleh dunia Jadi apabila kita Baca di cerpennya Di cerpen Tuhan telah mati ini Prosesi untuk membunuh Tuhan itu dengan uang Bagaimana manusia menghilangkan logikanya Untuk lebih suka mencari uang Berlebihan Melupakan Tuhan Melupa berdoa Nah kalau di liriknya ini Sepertinya hampir sama Terbakar oleh dusta ini bisa jadi Kalau dikorelasikan dengan Apa? Maaf, cerpennya ini Manusia itu sudah Kayak Kehilangan Akalnya Karena melihat gemerlap dunia Dan mencoba Meraih kegemerlapan itu Lalu untuk Mereka hina dan nisna itu Karena Yang mereka mengalahkan banyak cara Untuk mendapatkan apa Yang mereka inginkan Terus Ada Di bait berikutnya Matilah Mati logika Putuslah asa Sembah dunia Kotor logika Emol Kotor media Racuni jiwa Halalkan dosa Jadi Ya Sudah kehilangan logikanya Logikanya mati Terus Putuslah asa Juga perasaannya mereka Untuk rasa empatinya hilang Rasa Apa namanya Walas asih Rahmatanil alaminnya Juga menjadi hilang Terus ada Lebih memilih Menjemah dunia Karena sembah dunia Kotor media Racuni jiwa Halalkan dosa Semua Terlihat cantik Semua terlihat tampan Semua terlihat indah Semua terlihat gemerlap Di Media Di tv Di youtube Koran Sehingga orang berlomba-lomba Untuk Mencapai kesana Untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan Sehingga tanpa sadar Jiwa-jiwa mereka terlacun Terracuni Dan Menghalalkan Segala cara Menghalalkan dosa Untuk mencapai itu semua Persetan Semuanya Aku mesti dapat Gimanapun caranya Bekerja Bekerja dengan baik Alhamdulillah Bekerja Dengan kotor Mungkin Seperti itu Lalu Di refnya Refnya tuh Tuhan telah mati Tuhan telah mati Seperti Apa Di Story of Mad Men The Mad Men Dari Nitsya Ada orang Gila lari-lari Di pasar Sambil teriak-teriak Tuhan telah mati Tuhan telah mati Seperti itu Lalu di Bayi terakhir Ini ada Persetan Semua Ajaran maya Jadikan nyata Hancurkan dosa Hiduplah dengan Rakusnya dunia Habiskan semua Sampah logika Jadi Persetan Semua ajaran maya Jadi Ajar Itu orang-orang tuh Sudah 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 enggak Apa ya Sudah Berfikirnya Dosa Pahalat Terus Apa namanya Baik Buruk Ajaran agama itu Kan enggak kelihatan Gitu Lebih 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 dirasakan Manusia udah semakin Enggak peduli dengan Ajaran-ajaran itu Lebih peduli dengan Apa yang dia lihat Secara langsung Di televisi Di koran Di majalah Di youtube Di internet Gitu Lalu Jadikan nyata Hancurkan dosa Apa yang mereka lihat Pengen mereka Hadirkan Di hadapan mereka Tidak peduli dengan Dosa Hancurkan dosa itu Mungkin bisa jadi Masa bodoh Dengan baik Buruknya Tabrak Hajar aja Gitu Lalu hiduplah Dengan rakusnya dunia Ya karena Kalau enggak rakus Mungkin Akan berpikir Bagaimana Untuk menjadi manusia Yang baik Mendapatkan Apa yang Mereka butuhkan Bukan yang mereka inginkan Seperti itu Lalu di Kalimat terakhirnya Habiskan semua Sampah logika Yaitu Beli 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 Konsumsi Dapatkan Apa yang Mereka inginkan Apa yang kita inginkan Apa yang aku inginkan Bukan apa yang Aku butuhkan Seperti itu Nah Kayaknya kurang lebih Untuk pembedahan Lirik Dari forgotten Yang Tuhan telah mati Kurang lebih Kayak gitu Jadi sebenarnya Bukan kita Membunuh Tuhan Secara langsung Karena fisiknya Juga enggak ada Jadi kita Membunuh Tuhan Yang ada di dalam Fikiran kita Yang ada di hati kita Yang Jadi ketika kita Sudah bunuh Tuhan Empati Terus Rasa Percayakan Tuhannya pun Hilang Lebih memikirkan Lebih mengutamakan Hal-hal yang Duniawi Yang sifatnya Memuaskan Hasrat dan Nafsu Itu Kayak gitu Oke Kalau misalkan kalian Ada kritik Atau saran Sebenarnya Kalau mau kritik juga Kalau enggak sesuai Dengan apa yang kalian Harapkan Ini bedahan lirik Menurut saya Dan Kalian boleh Memplementasikan Lirik ini Seperti apa Terserah Dan kalau misalkan Kalian pengen Aku Ngebedah lirik yang lain Boleh komen Di bawah Kalian Pengen Aku pengen Kalian Mau nya Aku Ngebedah Lagu apa Tapi Coba Di bedahan lirik Berikutnya Dan Da Lirik 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 Terima kasih.